assalamualaikum sederah stoyo berikut kabar eh masih bersama saya wuh di jawa homestead sore kemarin adik Aisyah ke kebun belakang bersama ayahnya ngabarin kalau ada tomat yang sudah menguning jadi saya panen sekalian ini kelihatannya tomatnya kecepet ya temen-temen sama pager jadi bengkok begini dan ini ceri tomatonya juga ada yang sudah menguning saya ambil sekalian saya senang sekali kalau apa panen di kebun ini juga ada yang lebih Oh sudah mengunik apa sudah atau memerah dan ini juga sudah menguning biasanya kalau sudah mulai menguning begini kita biarkan aja kita petik terus kita biarkan aja di dapur itu akan masak sendiri memerah sendiri nantinya jadi kalau teman-teman mau panen tomat jangan sampai merah ya jadi bisa yang menguning begitu di apa dipetik dan dibiarkan di countertop gitu nanti akan merah sendiri ya ini Alhamdulillah dapat berapa ini 1 2 3 4 5 6 7 7 7 tomat ya dan ini bunga yang saya tunggu-tunggu untuk mulai mekar tapi sama di Aisyah dipetik sayang sekali Nibida bunga Zenia tapi ya namanya anak-anak ya dan pagi ini langsung saya eksekusi tomatnya untuk bikin omelette tomat sebagai teman vanila pancake saya potong-potong kecil tomatnya langsung saya campurkan peda telur dan dikocok simpel bukan saya masukkan ke wacan yang sudah panas seperti biasa saya tidak memakai apa namanya garam dan merica kadang kalau pas waktu makannya suami suka tambahin sama saus ABC ya teman-teman dan ini pancake vanilla pancake nya seperti ini kita balik dan ini yang seperti teman-teman lihat jadinya akan seperti ini pancake sama omelette setelah telurnya setengah matang ya saya balik telurnya dan saya tambahin keju mozzarella saya lipat menjadi tiga bagian seperti ini sudah selesai kita taruh di piring dan saya taburin lagi dengan mozzarella atasnya ini pancake nya sebelum saya taruh di piring saya kasih lupen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hari ini Mbak Mariam mulai homeschoolingnya dengan membaca buku yang saya tulis I Love My Nail Buku ini berbahasa Inggris yang isinya tentang pengenalan sunnah rasul memotong kuku kepada anak Ceritanya saya buat dengan pendekatan kehidupan anak di keluarga sehari-harinya Jadi insya Allah mudah dimengerti dan dekat dengan anak Dalam penulisan buku ini saya dibantu oleh Mbak Esti untuk ilustrasinya Seperti yang terlihat di gambar Masya Allah ya teman-teman Beliau juga membuat art dan sejenisnya berdasarkan pesanan Kalau teman-teman ingin melihat profil dan karya beliau Silahkan cek di IG atau Facebook beliau yang saya cantumkan di deskripsi di bawah ya teman-teman Bismillahirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirahmanirah jangan lupa kalau teman-teman ingin membacakan buat sang buah hatinya bisa dilihat atau dibeli di Amazon ya saya membuatnya dalam dua versi e-book dan paperback dan saya taruh linknya di deskripsi ya teman-teman setelah itu untuk makan siang saya ada nasi sisa kemarin saya buat nasi goreng udang dengan temennya irisan timun aja sebenarnya lebih enak pakai acar tapi berhubung kurang ada waktu karena habis ini saya ada University tour buat Mas Rais karena insya Allah juga Mas Rais mau meneruskan sekolahnya tahun depan jadi dia ingin melihat gimana Universitas dan kali ini kita kita mengadakan tour University nya di Georgia State Oke sederah sedaya video kali ini selamat beraktifitas semoga diberi keberkahan setiap aktivitasnya matur nungun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati